Halo guys, balik lagi di WSL Ya, kita udah masuk ke band and beatnya Ada Xavier, ada Brody, ada Yuzong Ada Lapu-Lapu, ada Kari, dan ada Fedrin Yang di band ada Faramis, Divi Ada Hayabusa, Kanita Terus ada Waluan, Divi, Blue, dan Martis Yang bisa dibalancing, atau mungkin mereka bisa menutup karya hero junglernya buat tim MBR Ini akan menjadi tanda-tanya besar yang akan disespecara ke Jawa, dan kita akan menutup karya hero mana Kita bakal lihat, dan ya, mereka bakal coba untuk balancing dengan menutup ke arah roamer ya Untuk hero terakhir yang mereka banning di game yang pertama, tidak ada Atlas Kira-kira bakal seperti apa game ya Ada dikit yang ditutup untuk first ban dari MBR Delphine Ada Atlas lagi yang diban Team fight yang dibentuk oleh tim Bigetron era Next pick, sorry, next ban MBR Delphine Mereka menutup Kadita, yang dimana Kadita juga bisa diamankan oleh Vivian Atau, ya, baru mau bilang rumor Sebagai mid lane, sebetulnya Tapi, kayaknya dia bakal ngambil Mid dulu Sama halnya ya, gak boleh ada setup team fight Gak boleh ada sisi yang nantinya Mengganggu laju, gerak dari Sisi Xavier itu sendiri Romer, Kadia Langsung diamankan Sisa mid lane Gatron era di game yang pertama Yes, ah, oke nih Kajanya udah diambil Salah bidang era Hmm, sebenarnya God, God, XP udah Tinggal jungler sama Romer 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 Rubie Stopper Mereka tuh bakal cukup sulit Untuk bermain di area Sama Nantinya Dan Karina Nampaknya Kita melihat Udah ada Rupiah Karina Kali ini Cukup menarik Karena gue Cukup lama Juga Bahkan Dari Sarang Karina Baru Jangan lupa Siapa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bagaimana Eksekusi Yang akan dilakukan Dengan Penggodaan Jadi Kurang Area Efek Sudah Dimiliki Mid Dan Sisi Pico Jangan lupa Mau ngambil Jarang Di Pasir Kalau Memang Mereka Mereka Makin Yakin Untuk Bermain Pico Dengan Didapatkannya Satu Harley Kali Wah Hal Hal Limpik Untuk Bigger Era Yang Bisa Hit Run Pastinya Dengan Escape Toff Yang Diamiliki Ditambah Limpik Ya Salah Satu Skill Set Yang Memang Itu Bisa Langsung Instan Eksekusi Ketika Nantinya Ada Item kiri Wow ini benar-benar menarik ya surprise pick dari teman-teman Bigetron era untuk game yang pertama menghadapi MBR Delvin untuk match pertama mereka di WSL Zenja ketam so tugas kalian ada dalam memberikan dukungan karena di kolom komentar tadi udah ada mimin MBR juga dengan hashtag MBR Wow jangan kalah juga buat teman-teman Bigetron langsung aja tebar lope-ope merah karir kalau dari dari Bigetron era draft kayaknya ini dia 50-50 sih Alim Threat is decision internasional partner tinggal jalanin 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 Hai pekerja gimana cuman MBR lebih ke konter inisiasi sih karena ada rugi pergerakan dari penggunaan lupi popnya leh MBR Delphine efek mobilis itu mulai masuk ketemu dari Vivian dan VCR harus hati-hati dan nampaknya tiga pemain dari MBR Delphine juga nggak mau kasih respon lebih jauh lagi tapi sini yang harus mundur Karol di belakang harus menunggu dengan satu mistik menjadi keluarga dan first slot berhasil tiapan ganti geris atau buah hentakan device yang diberikan oleh seorang chat Yes gua pikir tadi bakal enggak bisa didepetin first slot karena terlalu cepat terlalu dini menurut gua namun ada pergerakan sedikit offset dari seorang cini yang coba untuk bermain di area mid lane namun setangan damage yang tadi sempat disinggung juga nih Chen ternyata bisa mengatur setiap skill yang keluar dan tahu berapa damage-nya sehingga yakin adalah kunci untuk MBR Delphine tinggal ini yang cukup bagus karena gua pikir MBR bakal coba bermain di area midgen tapi nggak itu semua bakal dipatahkan mereka bakal coba galak sedari early game dan menggagalkan komposisi first ah sorry komposisi pick-off yang dimiliki oleh bigeternya ya segera banget biar ya bottomline juga namanya kode sekarang dengan adanya pencicilan yang selalu dikeluarkan oleh imun di area bottomline bahkan dia harus berhati-hati karena udah ada safe juga kita lihat trik grouping yang dikriat LMBR Delphine di area bawah kita juga dengan bigeternya dapat sama Vival yang berlainya Tartal yang hadir di area landing face tambah masih belum mau untuk mundurkan belakang belum mau hilangkan satu hari ini di peset mati dua tepi masih ada ya bingung ada Vival itu itu dihenti keadaan dan Dental berhasil di amatkan negara DPC dimiliki oleh seorang safe tiga point objektif berhasil secure oleh kawan-kawan MPR Delphine di game yang pertama wow luar biasa kejutan yang tidak terduga-duga semua objektif berhasil terdapat boh sisi pilih mantap ga untuk nge ingat hormat oke pilih sebar akhirnya dari serang jini rotasinya sudah mulai membuahkan hasil bergerak karya bawah dua kali satu kali merenalik kali mendapatkan poin kill dan ini muda inisasi karya lebih keternera namun jangan sedang dulu karena gini jika masih belum berbeda cukup jauh antar satu sama lain bahkan bertinggalnya cuman ternyata juga harus bermain save terlebih dahulu tidak perlu terburu-buru dalam melakukan eksekusi tinggal menunggu aja setiap cooldown skillsetnya mungkin dari arah di penjajah mandat di magic baru mereka akan coba untuk mencari dari setiap planenya nih ya Yes exactly dan ini mereka bakal coba untuk tenang terlebih dahulu bakal coba untuk nunggu yang baik time sampai nantinya akan ada momentum yang dimanfaatkan karena lihat dari area top lane kita got laner dari fans ini juga celplik terkeluarkan barusan dibahas di jalan-jalan berhasil lidar terlihat melalui balemati tinggal dalam kawaran aja harus dipanis dengan edipik yang diberikan save menarik di dalam dua pemainnya di belakangnya langsung kabur jalan-jalan bahkan cel harus orang diri menahan keberuntungan saya memotong pergerakan pulang dari seorang celan telapnya fansinansi diberikan kesempatan berlating terhadap yang terbalut ini sedang dalam perjalanan tapi belum bisa untuk mempengaruhi maksimal karena satu struktur bangunan tarat harusnya runtuh tapi ternyata tidak dengan hadirnya kembali ppn di area perbukaan lainnya pembukaan lainnya pembukaan masih masih ada dari magic nampak yang bakal coba dibuka terlebih dahulu bahkan dari sarang saya kalau kita coba diincara dan ternyata masih bisa mundur Tartal kali ini bakal coba diamankan oleh saya bikin ternyata mengingat dari sarang save udah cukup loh masih bisa diserang juga karena udah mulai datang dari belakang meladir mencoba melakukan satu satunya tamu tidak berhasil untuk peluang kontes malah dari kali ini tersinggal dan tidak akan bisa kemana-mana pada akhirnya harus ada kerugian juga yang diamankan oleh MBR lebih padahal tadi gua pikir volanir sempat mau ngebuka untuk jalan dari seorang save tapi save yang tersebut tubar terlalu tricky dan mengambil keputusan yang tepat menurut gua untuk mundur dan coba riset aja kali ini parpulbub mereka kali ini akan pulang pulang bahkan kalau kita lihat di getron era memaksimalkan apa yang memang mereka punya memaksimalkan apa yang memang mereka punya tiga orang bergerak di sisi atas dan tidak ada defense sama sekali otot rat pertama berhasil diamankan oleh di getron era yas mereka lihat ada tiga pemain ditambah lagi di getron juga memanfaatkan peluang tersebut tapi aku memanfaatkan peluang ke luar kan dua pemain terkena polonir bakal coba untuk mundur terlebih dahulu tapi lihat itu ada yang aktif polonirnya membuat dari teman-teman getron era belum bisa teman-teman bisa diharapnya kalau pemain yang mereka kena don't like tapi arah bahwa save dan juga Raymond berkolaborasi untuk menghantar satu objek kita tarik tapi ada 4 pemain yang stick together untuk menghantam bergerakan dari yang biar delvin setelah berjana dan bahkan harus ditembakkan dengan DP yang diberikan oleh seorang pemikir masih melebih dan masih bisa menahan di link tapi nampaknya bigetron era dengan regrouping sempat pemain mereka mereka bakal komit untuk menghancurkan satu objektif outer target lagi di area bottom lane yang dimiliki oleh MPR delvin ya sini rotasinya benar-benar menarik ya teman-teman dari bigetron era karena bigetron era yang gue pikir dari seorang kajah akan bermain bersama dengan seorang hari nyatanya enggak kali ini kajahnya yaitu serang pipian yang akan berbeda dengan tiga orang temannya untuk menghancurkan setiap objektif yang memang terlihat apalagi penjagaannya itu cuman satu atau dua orang yang pasti akan mudah sekali untuk mereka tabraksi halinya membagi satu akan menjadi sulit untuk satu orang mempertahankan objektif yang memang mereka punya seperti tadi keadaannya dimana safenya tumbang sisa satu orang remun dan itu tak bakal bisa ngapa-ngapain tapi tertangkap sudah di area bit lane dengan penggunaan mystic build pensi dan si disana adonning lake menutup perjalanan dari serang pipian tapi gak masalah fokus waktu di buka sama serang serang kali ini sel ketempat dipocokan bakat tidak ada kesempatan kembali namun selesai dari serang serf dan masih bisa des masih bisa mundur dari serang serang jadi tunggu ini situ tipe selama ternyata terhormatnya bisa tunggu timing dia kasih kesempatan buat sef tuh kasih hit karya dirinya tapi ternyata itu adalah pada tadi udah masuk ke rumput melompok tanggung balik lagi karena disini selesai untuk menghindar serangnya yang M yang dimana tadi 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 yang biar Delphine yang berhasil menguasai keuntungan dari segi objektif atau mesin cek kali kan dimana Giron era lapunya mulai masuk maksimalkan mulai set up retributions ya arlinya mau di of nggak mau tekeras untuk tes tadi oke itu sih harus mundur ketuburan lulus juga dalam kondisi yang tidak diuntungan terhadap bisa dong kita coba untuk bisa ke depan dari tekan kekiris segi boleh sindi yang mati kemudian 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 keren 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 yang selalu dikirim oleh sarang Shane berkali-kali dapetin momentum bahkan 4 kill di sana udah boleh didapatkan namun fancy dan si terjebak di sisi tengah juga tertangkap dengan penggunaan dan magic di sana dua anggota hey biar Delphine benar-reslubah karena tidak ada backup sama sekali di baladi terlalu jauh untuk memberikan kabar sampai dilakukan namun ya berikutnya seperti itu membuat dari MBR mudah sekali untuk dipikirkan satu satu saya melengkongan saya tidak menguntungkan untuk sarang save mengingat Vival akan terlalu tebal juga masih ada tahun yang bisa ya pelan ketinggalan oke oke ini akan lebih fokus di atas wow objektif ini 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 nantikan laju perjalanan pulang dipilih oleh seorang Vival Vivian coba untuk langgir dari serangan Umi Eko loncat ini dengan sebuah respecter takut sempat di counter attack tapi lihat Sam still survive masih bisa mundur kareli di belakang dan Vigetron era belum mau memaksakan diri, belum mau terlalu over kami untuk maju ke area depan lebih jauh lagi, mereka memilih untuk mundur secara teratur sabar-sabar guys, wih, apa ini maju belum menjadi tujuan dan fokus dari kedua belah tim ingat Vival juga masih belum hadir dan Seth baru aja dibahas dia udah bakal coba untuk memancing keributan mempoking karya Lord yang pertama bakal coba untuk menudang para pemain-pemain Vigetron era karyali pertahanan yang mereka miliki karena nampaknya mereka udah cukup ready untuk menyambut hangat Lord yang lompat wah, kelamaan terhasil diamankan WM jauh 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 nyatanya MBR tetap akan dapat kali ini untuk Lord yang pertama keuntungan yang cukup bagus namun kalau ada jenis layar yang berpindah tapi tertarik jangan ya ya bisa selamat karena tidak ada info sama sekali dimana para player dari Vigetron era dan juga konsidensi dengan tidak ada seorang Valanir mereka akan coba untuk menjaga cara bahkan teman-teman dari MBR tidak akan ada yang berani untuk masuk ke dalam semak secara sembarangan walaupun memang sudah terlihat ini menuju semua sih BTR namun nyatanya itu tidak membuat daya gempurnya berkurang tapi pertempuran akan sekali lagi dimulai dimana diserang sepukat berpaksa untuk mundur terlebih dahulu hati-hati bakal dipaksa lagi aratati magic disana dia ditarik kemudian kemudian Yuzhong 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 yang terpakai namun di situ lain Makanya ke seling terdekat oleh 2 anggota dari MBR kali ini Vipa masih Gue berapa buat goodbye dan udah ada ada yang juga yang menggunakan konsil punção untuk cabut areas terhasil di amankan ini bisa dibilang jadi titik balik nya nafosed grad yang bisa dihirup oleh pemain-pemain MBR adalah delvin yang memang slow bocurtannya dari mapping mereka hampir dikuasai oleh teman-teman begatron era dengan hadirnya Lord enggak ada yang dapat terus permainan timpah yang mereka ciptakan membuat dua pemain daun dari begatron era satu inner top part akan harus tumbang ini untuk beratnya dan kini mereka bakal coba untuk memberikan serangan lanjutan di area middle out tertarut yang dimiliki oleh begatron era Mereka ingin sama halnya dengan begatron yang terjadi antara Cinda juga Raymond dimana adanya satu buahnya udah mulai ngerusuh sih dari ditambah lagi serangan depan sekali membuat Raymond harus tumbang apa pemain tersisa kalau bakal menjadi incaran istri felt were satu buah Hai mau pendek yang dikeluarkan nampaknya Vival masih bisa mundur kalau di belakang bakal coba untuk maju ke depan diberikan serangan ya rumah terkikis luar kalau Vivian tapi belum ada di Pancasumnya coba untuk dikeluarkan muntari belum mau untuk semakinnya lebih jauh lagi konsil mulai diaktifkan pemberikan perempuan tarik-perempuan 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 yang harus hilang dan ini mencari salah satu keuntungan dimana mpr delvin yang tadinya mundur loh kalau gitu Wow serangan balik yang luar biasa yang luar biasa dari mpr delvin dimana tadi kalau kalian lihat teman-temannya yang coba mundur memaksa dari begatron era bermain di tempat sepit disitulah Ayo berwarna orang Zain mampu menampak menangkap tiga player sekaligus dari begatron era dan pada saat yang sama pensilensi juga repositionnya cukup bagus bergerak ke sisi luar kemudian langsung ada tarap memori yang konek karena tiga orang sekaligus dan itu meratakan dari begatron era namun sekarang pola near masih ada emang fondant menarik dua orang berhasil diamankan kali ini oleh teman-teman dari mbr delvin tidak akan dibiarkan objektif Lord jatuh ke tangan dari begatron era dan ini dia mementum reply-nya yang akan kita lihat dimana aturnya disini udah bisa sebelum itu tadi udah bisa narik sih aturannya membuatkan hasil yang benar-benar nah disini terus narik sebelum melakukan tugasnya dengan benar dimana Sean dipukul mundur tapi sebelum sedih sama sekitar downing like juga disana dan itu ngebuat akhirnya teman-teman dari begatron era yang terkena tiga orang sudah pasti akan diratakan juga ingat ini udah masuk menitif seorang safir bisa memberikan objek cukup besar yes it's lebih disesor harusnya ya karena teman-teman yang sempitnya kalau bisa adanya 12 yang berhasil mereka amankan Mereka masih punya chance dan peluang yang besar untuk masuk lebih dalam lagi bisa dibilang masuk buat teman-teman di rumah nih para gamer sejati jangan lupa untuk pakai kursi gaming dari er uji karena adalah salah satu produk lokal yang dimana kalian kalau beli er uji bisa custom design sesuai keinginan kalian tentunya dan digitron era di sini mereka sulit banget untuk masuk ke area lord pit di mana sebenarnya mereka bawa kari ditambah lagi mereka juga bahwa sebelumnya ada satu gunanya dikeluarkan Raymond majukan depan Black Dragon 4 masih belum dibuka konsil penyelamatan pun dikeluarkan oleh seorang Vivian untuk menghindari serangan yang tiba-tiba datang dari MDR Delvin nampaknya mereka menolak untuk merespon teamfight dari teman-teman MDR betul dan buat kalian pastinya jangan lupa juga pasti nabrak-nabrak segera-gera maju Raya langsung turun untuk Raya WSL langsung agar bisa mendapatkan diskadi bisa kita dihantikan dia menteri tembok semua tuh bersih untuk HP kalian itu lengkap banget soh langsung aja cek keranjang kuning butang di tiktok dan deskripsi ada link-nya di YouTube tapi kita bakal melihat terlebih dahulu kali ini nampaknya di area bawah kejian coba dipaksa mundur ada Sarawal hadir juga aku udah dapet serang Vival bukan target yang diinginkan langsung mundur lagi dan coba di situ sih untuk menarik para player dari Bigger teraraun Oh juga bakal mau terpancing kembalinya simulai cukup-cukup ke tempat-tempat smuter sejarah ini bakal terjadi lagi strategi yang sama mistik filter bakal dibuka di tempat yang sempit itu dan itu akan membuat dari mobilitas Bigger nera langsung terhenti saat itu lebih pintar sih mainnya di sempit di genggang sempit jadi kombonya lebih enak kayak misalnya apalagi ruby lebih enak lagi menangkan multi-multi aja jadi satu dua di luar biasa ya nantinya dia akan mengeluarkan poker trik dan juga datang magic untuk mengeksekusi siapapun targetnya yang ini harus benar-benar dicari oleh teman-teman dari mdr delvin dan bisa jadi satu batusan juga juga buat mdr ketika nantinya satu penuh ya ketengah transinansi yang terculik dari serang sini ya sudah mulai terdeteksi apalagi kalau dikuatkan sini ada jauh jenisnya masuk kedua-jauh karena tidak adanya satu peninggung sini tapi sama pada cepat karena dua pemain pipian masih bisa berdua kembali terpalu tetapi biar pun enggak pecah dan justru sini yang ternyata kepisah perspektif luarkan bumi eko coklat depan channel sumpah Black Dragon Viva mengarahkan serang Vivian Cell yang sedang mengeluarkan kenapa nggak pencet Viva aja sih larikan diri dari pemain itu udah tinggal turunnya Astaga luar biasa sekali dimana dari mdr delvin tadi padahal gua pikir mereka udah bisa membalikan satu ini siasin coba dilakukan oleh gator merah satu orang sini bergerak dari belakang memberikan kejutan terhadap sarang ceng ngebuang flicker riposening namun centara tangkap juga pada akhirnya di tangan sarang bumi eko sini juga harus tertangkap di arah di tangan sarang pensi dan sih namun sekarang kalau kita lihat kali ini Lord bakal coba untuk disenggol-senggol terlebih dahulu dilanjutkan oleh bigatron erah kali ini udah ada salah satu malaku bigatronnya cepatnya 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 cepat untuk memberikan covering bersama tahan tiga orang bahkan coba dibuka waaah tidak bisa tercuri langsung coba dialingkah karena dari sesef terlanjur masuk sendirian tahu apa yang dilakukan tapi apa maksudnya kayak gitu dong kok jadi belum dari gitu tidak ada jalan pulang bagi dua pemain yang memaksa team fight stika Lord berhasil di amankan lebih getron erah ini membuat tiga objektif di secure melalui dua kill dan juga satu objektif Lord dan nantinya MBR Delphine harus mulai berhati-hati untuk menjaga dengan dan juga memberikan defensif ke area objektif Lord yang nanti akan masuk ke area tarot mereka Bawang tinggal you should know or international partner for this season is Olim trade try your hand in the financial arena use the arena code on Olimpred to get a 30 bonus 30% bonus on your first deposit özels nah begitu kek itu tadi VIVian dengan satu memernya membuat terserang rohander pun tidak bisa memberikan respon dan langsung di follow up oleh tiga player dari begatan era Lord sudah hadir di sisi atas kali ini tidak ada lagi konon有沒有 karena juga terbuka namun tidak terlalu berdapat tahan-tahan sabar disini masih bisa melakukan tiga player hadir coba untuk mempertahankan yang tersisa namun berhasil bertempatkan dari sahara vivian galiris sedangkan di situ lain ini terlalu dalam nampaknya harus memang pada akhirnya memaksanya gitu ya nice wujanya bisa sih nice tinggal ganti-ganti tinggal ganti-ganti ganti-ganti nice game satu momen cukup dramatis untuk game yang pertama first game first match buat teman-teman MDR selamat menikmati